selamat malam kembali lagi dengan saya johanis verika peronurak kali ini saya akan memperodikan video dari buku yang saya review dengan judul hukum etika dan kebijakan dalam covid-19 selamat menaksikan selamat menikmati selamat menikmati yang kau tahu sejauh ini kebijakan apa yang telah dilakukan pemerintah dalam mengatasi virus covid-19 kalau menurut saya sebenarnya kebijakan itu sudah dilakukan oleh pemerintah itu sejak pertama kali covid itu muncul itu tuh mulai yang pemerintah lakukan kebijakan-kebijakan itu seperti mengenalkan varian covid-19 kepada masyarakat menjaga pertumbuhan ekonomi di masyarakat mempercepat penanganan covid-19 dengan memperbanyak rumah sakit-rumah sakit baik di daerah maupun di kota-kota besar terus dengan pembatasan sosial berskala besar larang kegiatan yang menimbulkan kerumunan hingga sampai saat ini dengan memberikan vaksin kepada masyarakat namun sebenarnya kesadaran masyarakat itu masih sangat minim sehingga kebijakan yang dilakukan pemerintah sebenarnya sudah bagus dan kita bisa menangani covid itu dengan baik cuman karena minimnya kesadaran masyarakat untuk mengatasi masalah tersebut atau menerapkan kebijakan tersebut makanya covid terus menyebar dalam setiap hari ini hingga saat ini gitu loh gitu loh mas, ngerti gak? ya mas kan dari ini mas kan kuliah di Jawa ya mas di Jawa itu gimana peraturan yang di sana dengan masyarakat di sana menaati aturannya bagaimana? apakah sama dengan di sini NTT atau beda? sebenarnya untuk yang kebijakan itu yang dibuat di pemerintah itu yang diterapkan itu baik di Jawa atau di NTT sih sebenarnya semuanya sama banyak masyarakat yang benar-benar sebenarnya bukan masyarakatnya yang tidak mau untuk menerapkan kebijakan tersebut cuman masyarakat juga melihat kembali tentang ekonomi seperti ya harus kerja setiap harinya harus keluar dari rumah dan tribusi kira-kira harus berada dalam rumah terus sedangkan tidak tahu setiap orang Indonesia kan harus kerja dulu baru bisa dapat uang ya itu juga kesian juga masyarakat yang ya yang mereka yang ini pekerjanya apa ya tetap tuh ya baik kayak PNS atau yang di kantor-kantor ya kesian yang pekerjanya yang ya padahal jadi sebenarnya kebijakan yang dilakukan pemerintah itu memang baik tapi pemerintah juga harus lebih memperhatikan terhadap kehidupan masyarakat itu seperti apa karena tidak semua yang memperoleh sumbangan dari pemerintah seperti Bantau-Busir kan tidak semua masyarakat ini yang berhubungan terus apa tanggapan Anda mengenai kebijakan pemerintah yang memperlakukan PSDB di PTKM istilahnya aneh-aneh bagaimana menurut Anda? kalau tanggapan pemerintah saya mengenai ke pemerintah PSDB, PTKM itu sebenarnya dilakukan pemerintah itu sudah atas pertimbangan-pertimbangan baik pertimbangan segi ekonomi maupun tentang segala sesuatu yang pasti sudah dipertimbangkan oleh pemerintah sendiri sebelum memperlakukannya jadi ketanggapan saya sebenarnya itu juga dilakukan memang baik bukan cuma memang baik tapi memang sudah baik tapi pemerintah itu harus memperhatikan tentang mengenai masyarakat lah seperti penghasilan masyarakat perbulannya itu seperti apa terus mata pencarian masyarakat itu seperti apa terakhirnya semua masyarakat itu menerima pemberlakuan tersebut ya ada yang tinggalnya di kota sini, dia harus berada di kota situ kan ada keluar dari kota itu terus dia kalau saatnya ganti dalam perbulannya, yang diperoleh berapa dia harus keluar masuk, dia harus repeat, harus begini begitu kan dan itu juga sebenarnya mempengaruhi penghasilan masyarakat sudah COVID begini, gasinya harus dipotong untuk ini, untuk itu terus kalau memang dia tidak sering masuk kerja, pasti dikeluarkan dari perusahaan atau apa jadi sebenarnya PPK itu juga baik atau PSBB juga baik karena itu juga untuk mengurangi untuk mengurangi COVID lah jadi intinya yang dilakukan pemerintah sudah ada atas perkembangan tapi masukkan untuk pemerintah, pemerintah juga harus lebih memperhatikan dengan masyarakat katanya sudah ada undang-undang yang dikeluarkan pemerintah itu dalam hal penggunaan masker itu kalau tidak menggunakan masker, ada undang-undang akan dikenakan tangsi atau apa sebenarnya kalau yang dilakukan pemerintah untuk sebenarnya kalau yang disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat misalnya menggunakan masker menggunakan masker itu kan hanya menyampaikan kalau harus menggunakan masker, pasti masyarakat merasa, ya pasti hanya gunakan masker kan jadi tidak terlalu keba pastinya atau misalnya bagaimana ya kalau orang bilang tidak terlalu bodo amat lah tidak sibuk terlalu dengan penggunaan masker jadi kalau dengan adanya undang-undang menerapkan seperti itu kan masyarakat menjadi lebih takut karena disitu ada dendanya, ada sanksinya kalau sudah ada undang-undang kalau itu juga kalau menggunakan masker kan juga bagian dari untuk menerapkan protokol kesehatan seperti ada yang pilet atau ada yang batuk-batuk itu kan dengan jenis perebaran itu jadi sebenarnya ada undang-undang itu juga bagus supaya masyarakat lebih takut dengan peraturan yang dibuat pemerintah saya sampai sekarang ini masih belum percaya dan tidak percaya dengan covid kalau saya pribadi itu menurut anda kalau menurut saya sebenarnya covid itu memang ada kalau kami yang pernah di Jakarta atau pernah belajar di sana pernah tinggal di sana kau sindir ke apa saya tidak pernah percaya maksudnya pernah melihat langsung ada teman-teman yang kena covid tapi sebenarnya ada juga yang rumah sakit-rumah sakit yang seperti yang kita lihat di sini di MTT bukannya mau menyindir atau membicarakan seperti apa tapi ada yang sebenarnya cuma sakit biasa tapi harus di covid kan banyak yang begitu tapi kita tidak tahu sebenarnya seperti apa yang kayak di Jawa itu apa? katanya pasien itu difonis covid tapi keluarganya tidak menerima itu mereka rampas itu mayat itu jenazah dan mereka buka petinya matanya sudah tidak ada gini matanya tidak ada kalau itu saya tidak tahu karena saya tidak bisa menyiapkan kami karena itu sudah viral di media sosial bagaimana tanggapan anda? itu kira-kira itu kejahatan medis atau bagaimana? kalau itu saya tidak memberikan komentar karena bukan hak saya terus menyangkut etika covid-19 ini terkait dengan kejadian yang baru-baru viral itu di NTT itu yang di Semau kalau tidak salah itu banyak pejabat yang ini berkumpul, berkerumunan ada acara ke ada acara apa itu bagaimana? tanpa masker tidak jaga jarak itu bagaimana tanggapan anda? kalau menurut saya mengenai etika dari kebijakan covid-19 yang diperlakukan pemerintah seharusnya sebelum saran dari saya sebelum pemerintah memperlakukan hal-hal tersebut seperti PPKM apa segala macam pemerintah harus intropesi diri terlebih dahulu perhatikan apakah mereka menerapkan itu atau tidak contoh seperti beberapa yang viral itu bukan hanya itu kayak kejadian-kejadian baru-baru yang sering terjadi kan katanya ada PPKM level 1, 2, 3, 4 dan seterusnya itu kan diberlakukan sampai saat ini kan ini masih diperpanjang memang benar itu diizinkan oleh pemerintah kalau pasar dibuka toko dibuka terus ya diperusahaan tetap usaha dagang tetap berjualan yang dagang akitima apakah tetap buka tapi dengan batas waktu sudah diperusahaan tapi misalnya seperti di pasar kita lihat di sekitar kita kan seperti di pasar yang ada di Sotenggara Timur kan misalnya kebijakan pemerintah kalau masih itu diizinkan dari pemerintah kalau boleh berjualan atau membuka pasar tetapi sedangkan petugas-petugas dari petugas yang berwajib atau petugas-petugas yang harus sudah dibuat itu tidak menjaga seperti protokol yang diterapkan sendiri jadi percuma PPKM sampai level berapapun kalau seperti itu kalau pasar pasar dibuka memang wajib atau memang harus dilakukan tetapi protokol yang diterapkan di pasar itu kita lihat pasar mana saja tetap sama ada yang pakai kita pakai masker terus ada yang masuk tanpa cuci tangan bersentuhan saling menukar barang transaksi uang dan sebagainya itu seperti apa tanggapan pemerintah untuk terlalu seperti itu jadi percuma kita menerapkan PPKM sampai level berapa penger buat kita semua atau bagaimana apalagi yang membuat peraturan seperti itu dia juga harus memperhatikan apakah orang-orang di bawahnya menerapkan itu atau dengan menegaskan atau menjaga seperti itu atau tidak jadi jangan hanya membuat aturan tapi tidak memperhatikan hal-hal tersebut seperti itu jadi percuma mau PPKM sampai level 20 sekalipun kalau kata faktor itu masih berlangsung ya sama saja buang-buang waktu dan hanya meniksa masyarakat-masyarakat lainnya kelihatannya karena negeri ini semakin jenakar atau bagaimana seperti yang Anda ketahui lucu sekali saya juga rasa lucu dengan pemerintah mereka suruh kita jaga jarak mereka sendiri kerumun tanpa masker mana konser undang artis artis lagi tidak tahu diri itulah sebagai masyarakat kita harus tetap pemerintah dilakukan pemerintah bisa dimasukkan dalam tujuh kajar ke dunia apabila pemerintah bersalah tetap pemerintah harus dihemat oke saya juga sudah sedikit ada ya bayangan-bayangan untuk juga sini oke saya rasa ya terima kasih kau subhan sebanyak kau lihat terus bagus terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih